Pelabuhan Ulele Banda Aceh selalu menjadi tempat yang tersibuk menjelang akhir tahun. Membludaknya para pelancong yang ingin menghabiskan waktu liburnya ke Pulau Weh alias kota Sabang, membuat Pelabuhan Ulele mau tak mau harus mampu mengatasi lonjakan penumpang pada saat penyeberangan. Di ujung tahun 2019 ini, Pelabuhan Ulele mulai mampu mengatasi lonjakan warga yang ingin menyeberang ke Pulau Weh. Pasalnya, kini sudah tersedia armada penyeberangan kapal cepat dan kapal roro yang bisa memenuhi kebutuhan penumpang. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Ulele Muhammad Isa mengatakan kini pihaknya sudah memiliki 4 unit kapal cepat dan 2 unit kapal roro untuk mengantisipasi melonjaknya pelancong yang ingin menghabiskan libur akhir tahun ke Sabang. Pertengah Desember lalu, UPTD Ulele menambah 1 unit armada kapal cepat ekspres Bahari 5F dengan kapasitas 253 penumpang. Sehingga dengan adanya penambahan armada kapal cepat tersebut, akan memudahkan para wisatawan untuk menyeberang ke kota Sabang. Kami sudah siapkan dikarenakan ada 2 season. Yang pertama liburan anak-anak yang kemudian disambut dengan tahun baru. Akhirnya di awal tanggal 20 sudah mulai dia. Perkirakannya akhirnya nanti pada tanggal 5 atau 6 Januari sudah berakhir. Untuk memudahkan warga berkunjung dan melakukan aktivitas di Pelabuhan Ulele, kini Pelabuhan Ulele juga sudah menerapkan sistem uang elektronik, sehingga memudahkan aneka transaksi keuangan di pelabuhan. Das Priyanizam Sami melaporkan dari Kota Banda Aceh.